Berhasil melihat hilal Oke ini artinya 1 dari 93 titik saja sudah melihat hilal Artinya besok 1 ramadhan Bahkan kalau seandainya tadi Kalau kerjasama di antara negeri-negeri muslim ya Seperti MAFIMS atau bahkan Organisi Konferensi Islam itu Sudah dilakukan ya Sehingga seandainya seluruh Indonesia tertutup awan misalnya ya Tetapi kemudian ada cover dari negeri yang dekat Malaysia kan tidak terlalu jauh dari kita Di sana melihat Kenapa tidak kita pakai juga Bisa saja begitu kan Oke ini persamaan antara Hisab dan Rukyat Untuk tahun 2015 hingga tahun 2022 Apakah dikarenakan kesepakatan kriteria awal Atau memang posisi bulannya kebetulan yang sama Posisi bulannya yang kebetulan sama itu Jadi bukan karena kriterianya sudah disepakati bukan Baik-baik kita akan bergabung lagi Ke Kementerian Agama di sana Namanya Konferensi Pers Sidang Isbat untuk menentukan 1 Ramadhan 1437 Hijriah Akan segera dimulai Kita akan bergabung bersama-sama Menyampaikan melalui media masa Tentang apa hasil keputusan Sidang Isbat Untuk menetapkan awal Ramadhan 1437 Hijriah Seperti yang sudah kita ketahui tadi Bahwa sudah ada pemaparan Perhitungan Hisab yang disampaikan oleh Tim Hisab dan Rukyatul Kementerian Agama Republik Indonesia Namun tentunya dari Hisab atau perhitungan ini Harus dikomper atau digabungkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Bapak Gai Haji Ma'ruf Amin Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Yang saya hormati Bapak Ali Tahir Parasong Ketua Komisi 8 DPR RI Saya bersama Dirjen Bimas Islam Dan para pejabat Eselon 1, Eselon 2 Pada Kementerian Agama Dalam kesempatan yang berbahagia ini Ini ingin menyampaikan Hasil sidang isbat Untuk menentukan Awal Ramadan pada tahun ini Tahun 1437 Hijriah Sebagaimana kita ketahui bersama Bahwa sebelum sidang isbat diselenggarakan Menjelang sholat maghrib tadi Kita bersama-sama telah mendengarkan Aparan dari saudara Cacep Nurwendaya Anggota dari tim hisap dan rukyat Kementerian Agama Yang juga sekaligus mewakili Planetarium dan Observatorium Jakarta Yang menjelaskan keberadaan hilal Posisi hilal pada saat ini Dilihat tidak hanya dari wilayah tanah air Indonesia tapi juga dari beberapa negara di dunia Lalu dalam isbat Dalam sidang isbat Tadi Kita juga mendengarkan Setelah mengetahui Posisi hilal pada saat ini Kami juga mendengar sejumlah laporan Dari setidaknya 93 Petugas-petugas kita yang ada di 93 titik Di tanah air tempat di mana mereka melakukan rukyat hilal Dalam sidang isbat tadi Dilaporkan bahwa Dari sisi hisap Keberadaan hilal Posisi hilal Pada tanggal 5 Juni tahun 2016 ini Sekitar pukul 10 Waktu Indonesia Barat Posisi hilal Posisi hilal antara 2 derajat 13 menit Sampai dengan 4 derajat 6 menit Dari seluruh wilayah tanah air Sementara dari Perhitung Dari Sisi rukyat Tadi kami mendapatkan laporan Dari 6 wilayah Jadi pertama Dari Belu Dari Nusa Tenggara Timur Saudara Akrim Moka Kasih Bimas Islam Kabupaten Belu Provinsi NTT Yang telah disumpah oleh Saudara Mu'min Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Atambua Lalu juga ada Kiai Haji Ma'muri Ketua Badan Hisap Rukyat Kabupaten Jombang Bersama Saudara Agus Salim Kepala KUA Peloso Jombang Juga Saudara Lutfi Fuadi Dosen Institut Agama Islam Bahrul Ulum Jombang Lalu Ustadz Mujazum Ketua Lajna Falakiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Jombang Masing-masing telah disumpah oleh Saudara Faik Zarkasi Hakim Pada Pengadilan Agama Jombang Selanjutnya Khozin Imron Guru Mengaji Di Bangkalan Jawa Timur Bersama Ainul Gufron Sekretaris Kecamatan Bangkalan Yang juga telah disumpah oleh Saudara Abdul Majid Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Jawa Timur Selanjutnya Saudara Abdul Haris Guru di Kabupaten Kebumen Yang juga telah disumpah oleh Saudara L.D. Hartoni Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kebumen Lalu juga ada Saudara Inwanuddin Guru di Kabupaten Gresik Bersama Solahuddin Telah disumpah oleh Saudara Mas Ngaril Kirong Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik Dan Juga Saudara Muhtarong Camat Kadewanan Bojonegoro Bersama Muhammad Maulan Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro Yang juga telah disumpah Oleh Bahrul Ulum Hakim pada Pengadilan Agama Bojonegoro Yang kesemuanya Itu telah Menyatakan diri Di bawah sumpah Bahwa mereka telah melihat Hilal Maka atas dasar Dua hal tadi Hasil perhitungan hisap Dan Laporan Dari sejumlah petugas Yang telah melihat Hilal Maka Seluruh peserta sidang isbat Menyepakati Bahwa Pada malam hari ini Kita sudah Masuk Ramadan Maka kemudian Secara Mufakat Tadi disepakati Bahwa Puasa Satu Ramadan Tahun 1437 Hijriah Akan dimulai Besok hari Hari Senin Bertepatan dengan Tanggal 6 Juni 2016 Itulah hasil Dari sidang isbat Yang telah Berlangsung Beberapa saat Yang lalu Dan Dengan Penetapan ini Maka Saya Selaku Menteri Agama Mewakili Pemerintah Yang juga Disetujui oleh Seluruh peserta Sidang isbat Menyampaikan Selamat Menjalani Bulan Suci Ramadan Di tahun ini Mulai besok Hari Dan Tentu Mudah-mudahan Kita semua Bisa Bersama-sama Menjaga Kesucian Bulan Ramadan Agar Kualitas Ibadah kita Agar Kualitas Peribadatan Kita Dan kita Menjalani Ramadan Tahun ini Bisa Lebih baik Dibanding Tahun-tahun Sebelumnya Detahui oleh Seluruh Umat muslim Di Indonesia Kami Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Rasulat Wassalamuala Rasulullah Wa alaih Sahag Alhamdulillah Salamun Periagama Bapak 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 Komisi 8 Wadir Jen Surat-surat Sekalian Kita Bersyukur Pada tahun Ini InsyaAllah Puas Hanya Bareng Dan InsyaAllah Juga Lebarannya Bareng Ini Satu Nikmat Tersendiri Karena Itu Kita Tidak Disibukkan Oleh Herup Perbedaan Perbedaan Itu Mudah-mudahan Ini Bisa Kita Pelihara Terus Oleh Kena Itu Yang Penting Mari Kita Jadikan Ramadhan Bulan Yang Penuh Berkat Kita Gunakan Untuk Memperbaiki Diri Kita Untuk Pak Hil Dunuh Membersihkan Dosa Kita Yang Banyak Dan Pak Hil Uluh Membersihkan Hati Kita Dan Juga Menjaga Persaudaraan Kita Supaya Lebih Erat Bukan Bukan Hanya Ukua Islam Ya Tapi Juga Ukua Wapaniya Yaitu Sudara Sesama Sebangsa Dan Sekenain Lebih-lebih Ketika Kita Banyak Menghadapi Berbagai Tantangan Menghadapi Berbagai Kedarurakan Darurat Nargobat Darurat Radikalisme Darurat Kejahatan Seksual Maka Ini Perlu Adanya Upaya Bersama Kita Dan Kita Jadikan Ramadhan Ini Menjadi Momentum Untuk Memperbaiki Segalanya Dini Kita Masyarakat Kita Kehidupan Bangsa Dan Negara Kita Berjali Tidak Saya Sampaikan Selama Habis Ngorak Tuhan Berkati Terima Kasih Pak Gema Rufamin Pak Lir Baik Tiba Saatnya Bagi Teman-teman Media Kalau Misalnya Ada Satu Dua Pertanyaan Saja Ya Silahkan Terima Kasih Saya Dari Jawabos Yang Saya Tanyakan Pertama Sampai Kapan Kementerian Agama Itu Nyaman Dengan Sidang Isbat Yang Tertutup Karena Menurut Saya Sidang Isbat Tertutup Itu Untuk Menutupi Potensi Perdebatan Karena Masih Ada Dua Sistem Kalender Itu Yang Pertama Terus Yang Kedua Umat Islam Tidak Hanya Di Jakarta Pak Tapi Juga Ada Di Papua Nah Kalau Teman-teman Di Papua Berarti Lunggu Sampai Jam Sembilannya Baru Bisa Mengetahui Ini Kan Kasian Juga Mereka Terima kasih Mohon Komendarnya Baik Saya Tampung Dulu Ada Yang Lain Silahkan Asa Bandian Sudah Mengawali Puasa Itu Sejak Tadi Malam Kemudian Bagaimana Upaya Dari Kementerian Agama Dan Majelis Ulama Untuk Mempersatukan Ini Karena Kita Tahu Bahwa Pengetapan Hari Raya Maaf Bulan Kuasa Oleh Menteri Agama Itu Berdasarkan Fatwa Dari Majelis Ulama Indonesia Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima Kasih Supaya Satu lagi Dari tengah Kalau ada Kalau tidak Ada Pertama Saya ingin Menjawab Tadi Pertanyaan Terkait Dengan Sinang Isbat Yang Tertutup Jadi Dari Berbagai Masukan Yang Kami Terima Yang Datang Dari Format Format Islam Dari Termasuk Juga Dari NUI Dari Banyak Kalangan Kami Lalu Kemudian Bersepakat Bahwa Yang Dibutuhkan Oleh Masyarakat Itu Lebih Pada Hasil Sidangnya Bukan Pada Proses Pembahasan Dalam Sidang Isbat Mengapa Karena Dalam Sidang Isbat Itu Tentu Banyak Hal-Hal Yang Bersifat Teknis Yang Kalau Kemudian Diikuti Oleh Masyarakat Awam Bisa Menimbulkan Kesalahpahaman Atau Persoalan-persoalan Yang Tidak Perlu Sesungguhnya Nah Belum Lagi Persoalan-persoalan Yang Non-teknis Yang Juga Bisa Muncul Dari Sebuah Proses Persidangan Yang Dilakukan Secara Live Secara Terbuka Apalagi Disiarkan Oleh Stasiun Televisi Dan Media Online Dan Sebagainya Oleh Karenanya Kami Melihat Madorot Manfaat Dan Madorotnya Dan Kemudian Kami Putuskan Sidang Secara Tertutup Itu Madorotnya Lebih Kecil Daripada Kalau Dilakukan Secara Terbuka Sebagaimana Yang Juga Pernah Kita Lakukan Jadi Ini Sama Sekali Bukan Dimaksudkan Untuk Menutup Akses Informasi Karena Informasi Tetap Dibuka Kepada Publik Terkait Dengan Hasil Sidang Isbat Karena Persidangan Itu Memang Hanya Diikuti Oleh Mereka Yang Ahli Karena Terkait Dengan Persoalan Yang Sangat Teknis Yang Juga Memerlukan Kompetensi Dan Kualifikasi Tertentu Untuk Bisa Mengikuti Persidangan Seperti Itu I I I I